Hi guys, welcome back to my channel Hari ini sesuai janji aku Maaf banget kalo misalnya aku butuh Waktu lama untuk nge-review Makeup brush yang udah aku beli di Lazada Karena memang Setiap kali aku bikin tutorial Atau misalnya aku makeupan tuh gak semuanya aku pake Terus udah gitu kemarin juga Kan setelah aku beli aku langsung dicuci Dan proses untuk ringnya tuh Lama banget, jadi Baru sekarang nih aku akhirnya Pake semuanya, dan Tadi aku baru aja bikin tutorial makeup look ini Rainbow Fun rainbow, mungkin Aku gak tau nanti aku akan upload Dan pastinya nanti di akhir video ini Juga akan ada link sebelah sini Nanti aku kasih juga So, akhirnya aku coba nih semuanya Makeup brush yang udah aku beli Di Lazada, jadi Aku mau ngebahas dulu mengenai harganya sendiri Kalo kalian tau, aku udah ngomong ya Harganya tuh Rp85.000 Itu sudah termasuk ongkir, dan kebetulan Makeup brush ini tuh Dari luar negeri, dan setelah aku liat Alamatnya tuh di Hongkong Jadi proses untuk Sampai ke rumah aku tuh sekitar Dua minggu gitu kalo gak salah ya Aku lupa, maaf aku lupa banget Dua minggu atau seminggu aku lupa Cuman Ya, jadi Kalo menurut aku sih Pantes untuk ditunggu, jadi ini agak kotor Soalnya bekas tadi aku makeupan Terus, untuk kualitasnya sendiri Aku suka banget sama gagangnya Karena memang Ini ringan banget ya Seperti yang aku bilang sebelumnya itu Makeup brush ini tuh Kebagi dua, jadi bagian yang ini tuh Dia besi, kemudian yang ini tuh plastik Jadi otomatis pada saat kita Mengaplikasikan makeup itu Lebih ringan dan Gak terlalu berat ya Kalo misalnya kayu semua Terkadang Agak berat Ada beberapa makeup brush aku yang kayu Ininya, tapi kalo ini kayaknya Plastik dia ya jadinya Dan untuk kualitas Si brushnya sendiri Si bulunya sendiri Dia Apa? Lentur Terus Aku suka banget nih sama powder brush Karena selama ini tuh aku gak pernah ya Pake bedak Tapi pake kuas Tapi kali ini Aku coba Di salah satu tutorial aku Aku pake makeup brush ini Kemudian Aku ngerasa lembut banget Aduh bener deh Aku setiap kali pake Makeup brush Yang powder brush Kemudian Yang blush brush Kemudian Jadi mereka tuh Sensasinya Aku gak tau bahasa yang Apa yang ini ya Cuma setiap sensasinya itu Beda-beda Kalo misalnya yang powder brush Dia tuh lembut banget Jadi Ngebantu kalian tuh Ngeaplikasiin si bedaknya itu Lebih light Dan juga Gak terlalu berat Coveragenya Dan kalo misalnya Untuk blush Yang blush brushnya sendiri Itu memang dia tepat banget Untuk ngasih blush on Ke pipi kita Terus Untuk highlight Tadi aku udah pake Di sebelah sini Setar banget gak sih Ya ampun highlightnya Jadi highlight ini tuh Pas banget Untuk di bagian tulang pipi Jadi aku tinggal tepuk-tepuk doang Jadi aku gak Gusek-gusek-gusek Kampai Kadang-kadang aku suka Gemes gitu Supaya si Highlightnya tuh Keluar banget Tapi kalo ini enggak Jadi tadi tuh Aku cuma diginin doang Dan langsung keluar Si warna highlightnya Terus Ini tuh bisa Buat bagian atas alis Kayak tadi aku giniin tuh Karena memang dia sudutnya kan Kayak bentuk segitiga ya Kalo kalian liat ya Jadi gampang banget Ngeaplikasiin highlight Di bagian hidung juga gampang Ini aku suka banget Nama brush ini Kemudian Aku juga udah kasih tauin Tentang draping teknik Jadi ini tuh cocok Untuk-untuk mengkontur wajah Jadi pas banget Di bagian lekuk Aku gak tau ini apa ya Di bawah tulang pipi kita Jadi kalo misalnya kalian Nge Nge Gasih bronzer Gasih Kontur Palette Atau sejenis powder Seperti itu tuh Ini cocok banget Karena memang Pas banget loh Dilekukan Apa ini namanya nih Di bawah tulang pipi ini Dan Brushnya itu Ini padat Jadi otomatis Aku ngerasa ya Dengan sedikit produk tuh udah keluar banget sih warna bronzer ataupun blush Kadang kan kalo misalnya pake draping teknik itu kita pake blush ya Bukan bronzer untuk mengkontur wajah Jadi ini otomatis, aduh bener ya, jadi ngirit produk sih kalo menurut aku Karena memang ini tuh padat banget sih bulu-bulunya Kemudian untuk eyeshadownya sendiri, nah ini tuh salah satu kekurangannya makeup brush ini Jadi dia pilihannya cuma ada tiga, dan tadi kalo aku bikin tutorial yang rainbow ini Jadi aku ada beberapa yang pake jari juga karena sangking aku pengennya pake si eyeshadow brush ini Jadi dia cuma ada tiga blending, kemudian ini kayak pencil brush gitu Jadi cocok banget untuk decrease kita Sama angle brush, pilihan udah itu doang Dia gak ada flat brush atau misalnya yang brush lebih kecil lagi untuk di bagian inner corner Itu gak ada, jadi dia pilihnya cuma ini doang Which is kalo kalian pengen yang detail banget, makeupnya kalian gak bisa pake makeup brush ini Karena memang isinya tuh cuma segini doang Terus kalian untuk eyeshadow brushnya cuma ada tiga Jadi ini cocok untuk hari-hari mungkin ya, kayak misalnya pakenya tuh yang warna-warna natural Jadi tadi tuh aku pake ini tuh berulang kali, jadi aku bersihin dulu sebelum aku pake Karena memang, ya itu, cuma ada tiga eyeshadow brush ini doang Terus, untuk kualitasnya sendiri bagus banget dan lembut Karena memang ada beberapa eyeshadow brush yang suka, kalian gak asal gak sih kalo misalnya eyeshadow brush yang jelek Yang kualitasnya kurang bagus, itu suka nusuk-nusuk di kelopok mata kan sakit ya Jadi kalo ini tuh gak, ini lembut banget Kemudian untuk blending brush juga, nah ini aku gunain untuk nge-highlight bagian brow bone aku Jadi beneran deh, ini aku suka banget sama kualitas kuasnya sendiri sama si bulu-bulunya ini tuh Jadi bikin kita tuh irit produk Karena langsung ngeluarin warna produknya sendiri gitu Jadi gak terlalu banyak, gak terlalu banyak di, apa ya Di apa sih, digitu-gituin gitu ke produknya Aku gak ngerti bahasanya, oh my god So, ya kalo kalian mau beli satu set ini Aku highly recommend Karena misalnya kalian pengen makeup look yang simple Terus kalian hanya butuh face brush Kalian cocok beli ini Tapi kalo misalnya kalian mau bikin makeup yang super detail Cut crease segala macem, itu gak bisa Karena memang eyeshadow brushnya sendiri tuh cuman sedikit Dan juga eyeliner, nah ini salah satu kekurangannya Untuk angle brush, atau eyeliner brush gitu Ini tuh, apa ya, agak kaku Bisa bilang agak kaku Jadi kalo untuk eyeliner ini bagus Tapi kalo misalnya untuk di bawah mata gitu Kadang aku agak susah sih, tadi pada saat nge-aplikasiinnya juga Terus, ya itu aja sih Kalo mau tau untuk harga segitu udah bagus banget Karena kualitasnya juga lembut ya Si brushnya sendiri So, ya sekian dulu Sorry kalo misalnya kepanjangan Jangan lupa tonton tutorial aku yang rainbow Yang ini nih, yang makeup look ini Tampak lagi ya Oh ya, jangan lupa subscribe Karena subscribe tuh gratis, gak bayar kok Terus, like videonya Comment di bawah kalo misalnya kalian ada pertanyaan Oke, bye! I love you guys!